Intro Halo apa kabar teman-teman semuanya Kembali lagi dengan Mr. M disini Di rumah kalian hujan terus gak teman-teman Sama kalo hujan Hujan tuh berkah ya teman-teman Penting suasana hati kalian gak hujan Harus bersinar bahagia Nah supaya hati kalian gak hujan atau mendung Mending kita bahas lagi yuk episode Arken selanjutnya Ternyata episode ini bukan episode terakhir loh guys Kemarin di episode 6 diperlihatkan V dan Kathleen berhasil menemukan Jing Namun di tengah pertemuan mereka diserang oleh anggota Firelight Berakhir V dan Kathleen diculik oleh anggota Firelight Jing pun kembali ditinggal oleh kakaknya Penasaran siapakah sosok yang menculik V? Kalo penasaran seperti biasa Pasang posisi rebahan Siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya Let's go Penikmat film Melanjutkan episode sebelumnya V dan Kathleen berhasil ditangkap oleh anggota Firelight Lalu V sendiri dibawa ke ketua Firelight Yang ternyata ketua Firelight adalah Eko bocil kecil yang tinggal bersama Benzu Disana V diintrograsi oleh Eko Dan Eko masih belum percaya kepada V Menduga V juga bergabung dengan anggota Silco Karena Eko kira V telah mati Namun V meyakinkan bahwa dirinya tak termasuk dengan anggota Silco Dan Eko pun akhirnya percaya Peralih ke sisi asisten Silco Yang ternyata guys Ia juga karakter game dari Leech of Legend Yang bernama Sing Dan oke disini Sing diberitahu formula dari rancangan-rancangan oleh Victor tentang Hextech Lalu Sing memberi obat ungu yang disebut Shimmer kepada Victor Untuk dia mencobanya saat melakukan eksperimen dengan Hextcore Tanpa pikir panjang karena mempertaruhkan nyawanya Victor pun menerimanya Di lain sisi Jess sendiri sedang merasa galau Karena ia telah melengsarkan tahta mentornya yaitu Heyman Danger Dan ia juga segera membantu Victor yang sekarat Di sisi lain V kemudian diperlihatkan markas Firelight yang dikembangkan oleh Eko bersama anggota lainnya Di sana V tak bisa merasakan udara segar tersebut saat berada di Zuan Eko menceritakan bahwa ia membuatnya bersama anggota lainnya Saat Zuan telah dipenuhi oleh obat Shimmer milik Silco Lalu Eko meyakinkan kepada V bahwa Powder sekarang jauh berbeda dengan yang dulu Namun V tetap yakin bahwa Powder tetap adiknya yang polos seperti dulu Di jembatan Zuan Piltover disana sedang terjadi demo tentang peningkatan keamanan yang diperintahkan oleh Jais Sementara itu Silco melakukan rapat bersama orang-orang penting di Zuan Dan kebanyakan dari mereka menganggap Silco tak seperti dulu lagi Dikarenakan ia membiarkan Jing berubah di Piltover Dan keuntungan mereka pun anjlok Sampai orang-orang Piltover takut untuk menyebrang Lalu mereka mempertanyakan rencana apa yang akan dilakukan Silco Namun Silco menanggapinya disini dengan menyebarkan gas beracun di ruangan tersebut Dan mengancam mereka untuk tetap patuh kepadanya Dan fokus dengan visi misi mereka di awal Kathleen pun akhirnya dibebaskan oleh Echo dan V Kembali ke Silco Ia diinterogasi oleh Jing Mengapa ia menyembunyikan keberadaan V Dan dijawab oleh Silco Bahwa kakaknya telah membuangnya seperti dulu yang ia rasakan sendiri Berbeda dengan V Ia merawat Jing dengan sepenuh hati Lalu menyuruh Jing untuk fokus menyelesaikan senjatanya Kembali ke V dan Kite Mereka sedang berseteru akan pihak masing-masing lawan mereka lah yang membuat kerusuhan terlebih dahulu Namun pada akhirnya setelah Echo memperlihatkan batu arken kepada Kite Kite pun meyakinkan Echo bahwa bola itu dapat memperhentikan siklus kekerasan yang terjadi antara Enforcer dan rakyat Juan Echo pun awalnya menolak Namun ia pun setuju saat Kite akan memberitahu ke Dewan J soal suara rakyat Juan Dan mereka tak perlu bersembunyi lagi Lalu mereka pun berangkat menuju Piltover Bersamaan dengan Profesor Hemantinger yang pergi menuju Juan menggunakan kapal Di sisi Victor Ia pun mulai mencoba ramuan Shimmer yang telah diupgrade oleh Sing Dan menggabungkan darahnya dengan Hex Core Kembali ke V dan kawan-kawan Mereka sedang melewati jembatan menuju Piltover Setelah hampir sampai ke Piltover V pun memutuskan hendak kembali mencoba mengajak Powder berubah ke jalan yang benar Dan pada akhirnya mereka pun berpisah Diam-diam Jing melihat kakaknya dan Kite berpelukan Tiba-tiba Kite dan Echo dicegat oleh pasukan Marcus Kite pun menjelaskan bahwa dirinya membawa gemstone atau batu arken dan akan ditunjukkan oleh Dewan Jais Tanpa diduga Marcus tiba-tiba menembak Echo Membuat V yang dari kejauhan mendengarnya dan segera menuju ke Kite Dan saat Kite akan dibunuh Tiba-tiba V dan ribuan kupu-kupu mesin datang menuju Enforcer Lalu Jing pun keluar dari kabut-kabut bekas bom buatannya mengambil batu arken tersebut Dan ia melihat Kite dan kakaknya saling bahu-membahu Yang memunculkan imajinasi-imajinasi aneh yang memicu emosinya meledak Saat hendak menembak Echo pun datang tepat waktu serta mengambil batunya kembali Seperti di film Kenshin Case ya Mereka melakukan pertarungan dengan waktu singkat Yang pada akhirnya Jing pun ternyata kalah Dan Jing diam-diam melepaskan pemicu bom yang membuat Jing sendiri sekarat Dan untungnya Echo dapat kabur dari ledakan itu Dan episode 7 pun berakhir Keren parah asli apa yang akan terjadi kepada Jing ya Apakah Jing masih bisa selamat dari bom peledaknya sendiri? Hmm sungguh menarik Nanti akan dijelaskan di episode berikutnya Seru kan? Makanya subscribe teman-teman Supaya Mr. M bisa lebih semangat dalam membuat konten untuk kalian semua Baik kalau begitu See you di next film Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax